Intro Menggemparkan publik, saudara diri Tiko meminta bagian harta kepada Tiko. Batman Paris bantu Tiko untuk mempertahankan seluruh hartanya. Baru-baru ini Tiko menggegirkan masyarakat apabila Tiko sudah menemukan seblongkah harta dan juga wasiat yang ditinggalkan ayahnya. Ternyata membuat saudara diri Tiko iri terhadap apa yang sudah Tiko miliki. Harta karun yang sudah Tiko temukan itu akan membuat kehidupan Tiko berubah menjadi seorang konglomerat. Dan kini, Tiko sudah menyimpan di tempat yang aman penemuan harta karun ayahnya. Tak diragukan, jika sinsilah keluarga ayah Tiko memang berdarah biru, yang pastinya akan membuat keturunannya masih bergelimangan harta meskipun ayah Tiko sudah tak ada di dunia ini lagi. Tak sampai di sini, penemuan harta itu terdengar sampai di telinga anak dan cucu kandung ayah Tiko. Sehingga membuat mereka kepanasan untuk segera meminta Tiko membagi harta sang ayah kepada saudara diri Tiko. Hingga, pengacara kondam Hotman Paris angkat bicara dan siap mendampingi serta membantu Tiko, perihal harta yang sudah Tiko miliki selama ini. Sebelum kita lanjut ke beritanya, alangkah baiknya buat kalian dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, kita simak berita selengkapnya. Perhatian banyak masyarakat kepada kisah hidup Tiko dan Ibu Eni membuat Tiko terharu dan mengucapkan terima kasih yang mendalam karena kepedulian masyarakat bisa membuat Tiko menjadi lebih baik lagi. Tiko mengaku bahwa semua bantuan yang diberikan oleh masyarakat luas itu membuatnya terharu dan semakin semangat untuk menjalani langkah hidupnya. Ibu Eni pun telah mendapat perawatan medis yang sesuai dan layak di rumah sakit jiwa Durensawit setelah menderita depresi berat selama belasan tahun. Terbukti, jika yang penting bagi Tiko bukanlah soal harta, melainkan seorang ibu yang selalu ia rawat sedari usianya masih belasan tahun. Tiko juga tak memperdulikan jika anak penjucu kandung Bapak Herman merebutkan harta peninggalan ayah Tiko yang sudah ia miliki. Atas kegigihan Tiko untuk selalu mengusahakan kesembuhan ibundanya, pada akhirnya, ibu Eni sukaisih ibunda Tiko sudah bisa diajak ngobrol lagi. Bahwasannya Tiko bercerita dengan bahagianya kepada ibunda tercintanya, Apabila, rumah yang dulunya terbengkalai selama belasan tahun, kini sudah rapi dan bisa ditempati dengan layak. Bahkan, aliran listrik dan air pun sudah dapat digunakan lagi di rumah Tiko. Kini, Tiko sedang menunggu kesembuhan total ibunya. Jika sudah sembuh seluruhnya, maka Tiko akan mengajak ibunda yang ia sayangi sedari kecil itu, pulang dari rumah sakit jiwa dan akan menempati rumah mewah yang sudah layak bunyi itu. Tiko pun akan memulai kehidupan barunya di rumah yang sudah terlihat baru itu, bersama ibu Eni dan Afkan selalu merawatnya di usia yang sudah menua kata Tiko. Tiko juga berterima kasih kepada publik dan media yang turut serta mempergulikan kehidupannya yang dulunya tak layak kini berubah 180 derajat. Terima kasih telah menonton!